Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya, Mampanurwanto Kali ini kita akan bicara tutorial bisnis tentang Bagaimana menciptakan pola-pola kesuksesan Semua apa yang telah Allah ciptakan adalah ada polanya Keindahan alam yang Allah ciptakan juga adalah hasil dari sebelumnya Sebuah sinergis alam Kerusakan juga ada polanya, keindahan juga ada polanya Maka gagal juga ada polanya, dan sukses juga ada polanya Tergantung, apa yang akan Anda pilih Maka jangan sampai salah, banyak orang mengajar keberhasilan Orang mengajar kesuksesan, tapi mereka tidak paham polanya Paling tidak, ada tiga pola dalam membangun keberhasilan dalam hidup Anda Yang pertama, kenapa orang berbisnis? Kenapa orang bekerja? Alasan mereka berbisnis adalah karena mereka ingin mendapatkan penghasilan Atau dalam bahasa sederhananya, mereka sedang mencari rizki Yuk kita pahami, rizki itu siapa yang memberikan? Betul sekali, rizki adalah pemberian dari Tuhan Sekali lagi, rizki adalah pemberian dari Tuhan Maka jangan sampai salah, Anda meminta bukan kepada Tuhan Karena Tuhan yang memberikan, maka layak hanya meminta kepada Tuhan Tapi masalahnya adalah Tuhan tidak akan memberikan rizki tanpa perantara Maka pola dari sebuah rizki dari Tuhan lewat perantara kepada Anda Apa perantaranya? Perantaranya adalah pekerjaan atau bisnis Anda Maka dalam konsep rizki, meminta hanya kepada Allah Tapi berikhtiaran maksimal kepada perantara yang sedang Anda lakukan Kepada yang Anda bangun Jangan sampai kemudian Anda berharap kepada orang lain Berharap kepada saat lain Meminta kepada saat lain Dan menggantungkan rizki Anda kepada cara Anda mencari uang Anda berbisnis gagal, Anda kecewa dengan bisnis Anda Padahal sesungguhnya yang memberikan keberhasilan atau kegagalan adalah Tuhan Maka dari itu, untuk mendapatkan rizki yang benar Jadi ada cara lain terkait dengan cara Anda menegatkan diri kepada Tuhan Meminta hanya kepada Tuhan Gagal menyerahkan diri kepada Tuhan Sukses bersyukur hanya kepada Tuhan Yang kedua Saat Anda sudah paham, rizki adalah datanya dari Tuhan Maka pola yang kedua harus Anda pahami adalah pola bertindak Atau pola ikhtiar Setiap tindakan Anda, setiap ikhtiar yang Anda lakukan Selalu akan mengeluarkan dua jenis energi Yang pertama energi positif Yang kedua adalah energi negatif Energi positif, energi negatif Ingat, kehidupan manusia kalau dalam Islam Apa yang Anda tanat itu yang Anda akan tuai Jadi kalau Anda menanam sebuah kebaikan Maka Anda akan memanen kebaikan Apapun kebaikan yang Anda lakukan Pasti akan kembali kepada Anda Maka pastikan setiap tindakan Anda Setiap ikhtiar Anda itu adalah sebuah energi positif Contoh, bisnis, kejujuran itu energi positif Membantu orang itu energi positif Niat untuk membantu orang itu energi positif Ketika gagal Anda sahabat itu energi positif Maka ketika yang sedang Anda lakukan Selalu diiringi dengan energi positif Maka tindakan itu akan mengakumulasi hal positif dalam hidup Anda Ingat, kalau yang Anda tanam adalah energi positif Kelak yang Anda panen adalah energi positif Baik, setelah Anda bertindak positif Berikhtiar, ada dua energi positif dan energi negatif Maka dalam ikhtiar Anda ada hasil Jadi kita belajar pola hasil Dari setiap tindakan Anda Akan selalu menghasilkan dua jenis pilihan hasil Yang pertama, hasilnya bisa gagal Yang kedua, hasilnya bisa sukses Manakah yang baik buat kita? Dua-duanya bisa jadi baik Dua-duanya bisa jadi buruk Gagal apakah sebuah keburukan? Belum tentu Baik, sukses Apakah sebuah kebaikan? Belum tentu Ketika gagal Anda Ketika gagal Anda Anda sikapi dengan kecewa berlebihan Maka yang energi yang mengiringinya adalah negatif Tapi ketika gagal Anda imbangi dengan kesabaran Maka sabar adalah energi positif Sukses Bisa jadi energi positif Ketika sukses yang Anda terima adalah Ya, Anda sukses Anda iringi dengan kesyukuran Tapi sukses diiringi dengan kesombongan misalkan Maka sama saja Anda sedang menumbuk energi negatif Jadi teman-teman semua Anda pahami bahwa Tiga pola yang bisa Anda datangkan kebaikan dalam hidup Anda Bicara sukses bukan hanya bicara tentang bagaimana uang yang banyak Bagaimana akan finansial Anda melumpuh Tapi bicara sukses adalah sebuah keberhasilan Yang mendatangkan ketenangan dalam hidup Anda Mendatangkan kebahagiaan dalam hidup Anda Karena kita semua sepakat bahwa sukses selalu berkonotasi positif Maka jika Anda menginginkan sukses di masa depan adalah sebuah sukses yang mendatangkan positif hidup Anda Kebaikan dalam hidup Anda maka tidak ada cara lain Maka pola yang harus Anda lakukan dalam proses mencapai kesuksesan Semua polanya harus berkonotasi positif Rizki hanya dari Allah Berikhtiar dengan kesabaran Sukses dengan kesyukuran Dan ketika mendapatkan hasil apapun Semua serahkan kepada Tuhan Jika caranya baik Niatnya baik Fikirannya baik Maka insya Allah masa depan Anda juga adalah masa depan yang baik Sampai ketemu di tutorial berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih